Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Yosi. Kali ini saya akan melakukan setting cost totaling M300RT untuk membatasi bandwidth pengguna Wi-Fi, baik itu via IP maupun MAC address. Nah, apa itu cost? Cost itu istilahnya adalah quality of service. Nah, biasanya kita yang ada di Indonesia, itu kan menemui yang adanya FAB. Jika kita pasang Indihome dari Telkom, biasanya akan terkena FAB setiap bulannya. Dan jika itu sudah terjadi, maka secara otomatis koneksi akan lemot. Nah, dari itu saya akan memberikan sebuah solusi bagaimana agar bandwidth yang kita punya bisa terkontrol. Oke, sebelumnya saya akan cek speedtestnya terlebih dahulu. Jadi si router ini nanti akan mendapatkan speedtest berapa, akan saya lihat terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan setting-setting si router totoling untuk speedtest utuhnya, itu mendapat berapa, dan speedtest uploadnya mendapatkan berapa, kita akan lihat terlebih dahulu, biar nanti kita tahu perbedaannya setelah disetting dan sebelum disetting. Oke, ini sudah terlihat bahwa speed downloadnya mendapatkan 42 Mbps, dan speed uploadnya mendapatkan 10 Mbps. Ini sebelum kita lakukan settingan di router totoling. Baik, sekarang kita masuk ke router totoling. Untuk masuk ke router totoling, bisa kalian ketikkan itotoling.net atau IPnya 192.168.1.1 itu secara defaultnya, bawaannya si router totoling. Nah, di sini kita akan dibawa ke halaman seperti ini, tampilannya seperti ini. Kita masukkan username dan password. Nah, untuk si verifikasi kode, kita sesuaikan dengan yang muncul di bawahnya. Kita tinggal tekan login. Kita tunggu sebentar, sampai halaman terbuka utuh si totoling ini. Oke. Nah, jika kita sudah dibawa ke halaman awal seperti ini, ini di halaman awal ini adalah isai setupnya. Jadi, ini tidak perlu kita apply atau apa-apa, namun kita menuju ke bagian pojok kanan atas ada tulisan Advanced Setup. Nah, kita tekan di situ. Selanjutnya, kita akan dibawa ke halaman pengaturan dari si router totoling yang benar-benar full. Nah, seperti ini. Di sini bagiannya ada status, network, queryless, cost, querywell, system. Dari kesekian menu ini, kita fokuskan ke cost. Nah, ini dia. Di sini, cara mengaktifkannya, cara mengaktifkan cost, ini di bagian cost, ini kita enable. Disini ada dua pilihan, yaitu disable dan enable. Kita enable terlebih dahulu. Biar semua input-input yang ada di bawahnya aktif. Di bagian address tipe, address tipe ini, ini ada dua pilihan. Yang pertama, IP address, dan yang kedua, MAC address. Nah, untuk contoh yang pertama, contoh yang pertama ini, kita gunakan yang IP address terlebih dahulu. Namun, saya lebih menyarankan menggunakan MAC address. Karena apa? MAC address ini, dia akan mengambil identitas dari tiap device. namun jika kita menggunakan IP, IP ini hanyalah pemberian dari si router totoling ini, yang suatu saat bisa berubah. Saya sarankan, Anda menggunakan MAC address. Biar lebih enaknya, kita praktekkan satu persatu. Kita pakai MAC address, IP address dulu. Oke, kita cek. Terlebih dahulu, bagian laptop ini, PC ini mendapatkan MAC address, IP berapa. Sebentar, kita akan cek. Ini mendapatkan IP berapa, kita belum tahu. Kita akan lihat terlebih dahulu, si laptop ini mendapatkan IP berapa. Namun, sebelum ini terbuka, utuh. Nah, ini sudah terbuka utuh, tidak jadi berarti. Ini mendapatkan IP 192.168.0.6. Oke, kita catat IP-nya. Kita akan scan. Kita cari IP 192.168.0.6. Ini dia, sudah ketemu. Paling bawah sendiri. Kita tekan bagian select ini. Nah, secara otomatis, dia sudah mengisi. Ini, kalau sudah, kita close. Selanjutnya, yang paling terpenting adalah di bagian mode. Jangan lupa. Di bagian mode ini, kalian pilih yang restrik maksimum bandwidth. Di sini, satuan dari pengaturannya adalah KBBS. Kita akan coba, misal, kita coba untuk bandwidth upload-nya, yaitu sebesar 5000 KBBS. Dan untuk download-nya, kita coba, biar agak banyak, 15 KBBS. 15.000 KBBS. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan, apply. Setelah settingannya seperti ini, dilihat, kita apply. Setelah menggunakan apply, nanti akan muncul di bagian current cost rule table. Di bagian bawah ini, akan muncul seperti ini. Ini tandanya, pengaturan dari si bandwidth ini sudah sukses. Sekarang kita akan coba melakukan test speed. Apakah test speed-nya masih mendapatkan 42 MBBS download-nya, dan untuk upload-nya mendapatkan 10, atau sesuai dengan yang sudah kita setting, yaitu untuk bandwidth upload 5, kurang lebih di bawah 5 MBBS, dan download-nya di bawah 15 MBBS. Kita akan coba test. Kita tunggu sampai proses test selesai. Nah, sekarang kita sudah sukses melakukan settingan atau pengaturan bandwidth untuk tiap pengguna, tiap user. Ini dia. Jika kita setting 15.000, maka untuk download-nya, dia mendapatkan 14,64. Dan untuk speed upload-nya, di sini kita setting 5000 KBBS, di sini mendapatkan 4,90 MBBS. Kurang lebih seperti itu. Untuk lebih detailnya, nanti kalian bisa lihat di blog Yosi di sini, untuk cara setting-nya, baik dari lodging sampai prosesnya, semuanya sudah saya cantumkan gambar-gambarnya seperti ini. Nanti kalian bisa cek sendiri di blog sana, nanti ketikkan di pencarian cross-totaling. Nanti akan ketemu tutorial ini. Baik, sekarang kita akan coba dari yang MAC address. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kita hapus terlebih dahulu. Kita akan coba setting dengan menggunakan MAC address. Di sini kita ganti MAC address. kita scan. Nah, ini dia. Baru men-scan. MAC address-nya berarti tadi IP-nya ini, 06 ini, berarti MAC address-nya yang ini. Kita select. Nanti akan masuk. Nah, ini dia. MAC address-nya sudah secara otomatis masuk ke sini. Kemudian, kita akan coba menjadi 2000. Terus, untuk download-nya, kita coba menjadi 5000. Gitu saja. Terus, kita apply. Eh, belum, belum, belum. Yang paling penting, yang paling pokok ini adalah di bagian mode ini. Di bagian mode ini, jangan lupa diganti ke restrik maksimum. Oke. Sekarang, kita lakukan apply. Oke. jika tadi, bandwidth-nya kita limit dengan download 15 MBBS dan upload 5 MBBS, sekarang kita lakukan beda. Kita akan coba. Sesuai dengan settingan, yaitu untuk si upload-nya, kita batasi 2000 atau sekitar 1, koma berapa MBBS dan download-nya, kita batasi 5000 KBBS dengan di bawah 5 MBBS. Ini dia, sudah berhasil sukses untuk download-nya, sudah sesuai, yaitu 5000 KBBS atau sekitar 4,86 MBBS. Ini dia, hasilnya. Nah, berarti untuk pengaturan cost, cost ini, pengaturan bandwidth tiap device, ini letaknya ada di cost, nanti kalian masukkan, seperti ini, kalian bisa ulangi, sampai maksimal cuma 10 user, 10 rule. Jadi, untuk pengaturan cost atau bandwidth tiap device itu hanya untuk 10 user, user saja. untuk selebihnya, nanti masuk ke pengaturan global. Oke, yang paling pokok, yang paling pokok selain dari pengaturan IP atau pemilihan IP atau MAC address-nya, yang paling pokok itu ada di mode ini. Kalian pilihnya, jangan lupa, yang restrik maksimum bandwidth. Yang itu. Oke, untuk pengaturan settingan cost totolink N300RT yang kita fungsikan sebagai manajemen bandwidth untuk user tiap device-nya, saya rasa sudah cukup jelas. Jika masih kurang jelas mengenai settingan cost di router totolink N300RT, mari kita sharing bareng, silakan tulis di kolom komentar. Cukup sekian, terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.